Intro Teman-teman yang hobi di elektronik Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua ya Kali ini kita akan coba membuat tutorial Cara merakit adaptor 3A Dan sekaligus saya akan memberikan tutorial Untuk perakitan ini Dan menjelaskan secara teori fungsi dan manfaat dari adaptor ini Kemudian juga saya menjelaskan komponen apa saja Yang kita butuhkan untuk membuat adaptor ini Pertama-tama kita membutuhkan satu buah terapo Terapo ini 3A Kemudian terapo ini ada 2 tegangan Atau 2 lilitan primer dan sekunder Yang pertama adalah Pada bagian belakang Ini untuk input tegangan Dari listrik PLN 0 110 Teman-teman bisa lihat Kemudian 125 volt dan 220 Jadi kita membutuhkan tegangan yang 0 dan 220 volt Jadi terapo ini Fungsinya untuk menurunkan tegangan Dari 220 volt Tegangan listrik di rumah kita ini bisa diturunkan 6 volt Kemudian 12 volt Kemudian 15 Sampai 18 volt Jadi Tergantung kebutuhan kita Kita membutuhkan tegangan berapa Kalau adaptor ini Dipakai untuk Cas aki Tentu saja kita membutuhkan Yang 12 volt Atau yang 15 volt Kalau terapo ini Adaptor ini kita Membutuhkan untuk Pompa air yang 12 volt Ya tentu Nanti kita butuhkan Tegangan yang 0 dan 12 volt Memilih dioda Kalau teraponya Kalau teraponya 3 ampere Jangan dioda yang 2 ampere Atau 1 ampere Jadi nanti Mubazir Jadi nanti Mubazir Karena kalau kita Memakai dioda yang 2 ampere Jadi tersisa 1 ampere Di terapo ini Tidak Bisa kita manfaatkan Jadi sayang 3.300 mikro 25 volt 25 volt 2 buah Nanti Elko ini Kita paralel Kita hubungkan Plus dengan plus Min dengan min Nanti Kapasitasnya Akan berubah Menjadi 6.600 mikro Semakin besar Mikro dari Elko ini Dia akan Semakin Bagus Kalau kita Membuat adaptor Elko ini Mikro nya itu Harus besar Nah harus besar Apalagi sampai 4.700 mikro Nah itu lebih bagus Tapi untuk Kita pemula Kita belajar Cukup Kita dengan Elko yang 3.300 mikro Kita paralel 2 biji Dia sudah Mendapatkan 6.600 mikro Dioda ini Ada Teman-teman bisa lihat Ada warna putih Yang dicentang Di ujung Dioda Nah itu Menunjukkan Tegangan plus Kaki plus Dan yang Sebelah ini Ini kaki min Ini kaki plus Plus ini Sering Dikatakan Sering disebut Dengan Katoda Dan min Ini Di dalam diagram Atau skema Lambangnya itu Ini adalah Anoda Kemudian Untuk Elko Elko ini Dua kaki Yang panjang Ini Ini kaki plus Yang pendek Ini Kaki Bermuatan Min Sebelum kita Menghubungkan Terapo ini Merakit Terapo ini Ini ada Baiknya kita Cek dulu Apakah Pin-pin ini Terhubung Singkat Atau tidak Dengan keren ini Dengan bus ini Ini perlu Harus kita ukur Sebab Kalau Pin-pin ini Gulungan ini Terhubung Singkat Dengan Busi keren ini Nanti akan Konselet Atau Terhubung Singkat Dan listrik Di rumah kita Nanti bisa Ceklek Dan nanti Akan terjadi Strom Di sini Jadi untuk Memastikannya Kita ukur Terlebih dahulu Ini 0 110 Nah Ini jalan Bagus Ini bagus Dan Ini bagus Kemudian kita Ukur ke Bodi Nah Tidak terhubung Singkat Berarti Terapo ini Bagus Kemudian Kita ukur Yang di sebelah Tegangan 12 Pol Oke Bagus Bagus Dan Tidak terhubung Singkat Berikutnya Kita mengukur Dioda Dioda Yang akan Kita gunakan Dioda IN 5401 Ya Dioda ini IN 5401 Kita ingin Melihat Apakah Dioda ini Berfungsi Dengan Baik Atau Sudah Rusak Kita ukur Dulu Jadi Kalau kita Ukur Bolak Balik Salah Satu Itu Tidak Jalan Pada Multitester Jarum Itu Menunjukkan Dioda Ini Dalam Keadaan Baik Tapi Kalau Kita Balik Seperti Ini Kita Ukur Dan Jarum Ini Naik Juga Seperti Tadi Ini Menandakan Bahwa Dioda Ini Sudah Bocor Kemudian Elektronik Kondensator Kita Ukur Apakah Dioda Elko Ini Masih Bagus Ingat Ukurannya Dalam Posisi Kali 10 Boleh Kali 100 Boleh Kali 1 Kilo Juga Boleh Jadi Tidak Ada Masalah Kemudian Kita Ukur Kakinya Elko Ini Jadi Setelah Naik Harus Turun Lagi Kita Ukur Balik Kita Kosokkan Dulu Kita Ukur Lagi Jadi Kalau Jarum Pada Multitester Ini Setelah Naik Tidak Turun Tetap Di Atas Disini Itu Menandakan Elko Ini Sudah Rusak Sudah Tidak Bagus Tapi Kalau Jarum Pada Multitester Ini Naik Kemudian Perlahan Turun Artinya Elko Ini Menyimpan Dan Mengeluarkan Tegangan Menyimpan Mengeluarkan Tegangan Memang Fungsi Kerjanya Seperti Itu Untuk Cara Kerja Elko Ini Teman Teman Ada Satu Lagi Ini Namanya Lampu LED Lampu LED Ini Juga Punya Dua Kaki Yang Kaki Yang Panjang Ini Ini Katoda Yang Pendek Ini Anoda Jadi Ini Plus Ini Min Nanti Kita Gunakan Juga Untuk Sebagai Indikator Apakah Adapter Kita Sudah Hidup Atau Belum Ada Arusnya Atau Tidak Nanti Bisa Dilihat Dari Sinar Lampu LED Ini Satu Lagi Kita Akan Memakai Restore Untuk Nurunkan Tegangan Karena Dioda Ini Bekerja Sekitar 3 Pol Ya Dia Bisa Bekerja 3 Pol Kalau Lebih Dari Itu Dia Bisa Terbakar Jadi Kita Turunkan Tegangannya Nanti Dari 12 Ke 3 Pol Atau 2 Pol Lebih Dengan Resistor Kita Mulai Saja Untuk Merakit Adapter Yang Sederhana Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bermanem Berman 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati